Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Haryanto Dan Hari ini saya akan berbagi cerita yang mungkin Bisa menginspirasi kita semua Cerita ini Cerita hidup dari seorang Bapak Alharis Saya sudah baca artikelnya dan Dari cerita ini yang bisa Saya petik adalah Jangan pernah hakimi masa depan Setiap orang punya Masa lalu Masa depan Tidak ada yang tahu Sebelum kita lanjut Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini Dan nyalakan tombol notifikasinya Yang paling penting Siapkan kopi Karena cerita ini Agak sedikit panjang Alharis Bakal calon gubernur Jambi 2020-2024 Adalah sosok dengan hidup yang penuh perjuangan Siapa sangka Dulu dia pernah menjadi penjual koran atau loper Penjual mertabak Potong-potong parah Tukang ganti oli Bahkan asisten rumah tangga Petinggi RRI Jambi Sejak merantau ke Bangko Dari tanah kelahirannya Di desa Sekancing Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin Hari Sapan Akrabnya Memulai setapak demi setapak Kehidupannya dengan penuh Keringat tangis dan harapan Makan nasi putih dengan kuah Nasi dengan garam Bahkan Tidak makan pernah ia lalui Lulus SD pada tahun 1985 Pria kelahiran Sekancing 23 November 1973 ini Berniat menyambung sekolah di SMP Negeri Tekadnya baja Semangatnya Membara Meski ekonomi orang tuanya yang hanya petani Kurang mampu menopang semangatnya bersekolah Haris tetap semangat Putra tertua dari pasangan Zarkawi dan Haji Zuryah Ini mendatar ke sekolah swasta setempat SMP PGRI Sekancing Yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya Kepala sekolahnya sewaktu itu adalah Harun Al-Haris menghabiskan waktu di sekolahnya dengan sangat padat Pagi ikut membantu ayahnya motong karet di kebun Jam 13 baru berangkat sekolah Selama 3 tahun aktivitas ini Dilakukannya tanpa lelah Dia tahu Suatu saat Kerja kerasnya akan membuahkan hasil Impiannya untuk menjadi seorang yang berguna Terus melekat dalam jiwanya Dia lulus SMP tahun 1988 Tahun berikutnya SMP PGRI Sekancing pun harus tutup Haris berniat melanjutkan studi ke SMA Negeri Lagi-lagi semangat terhalang biaya SMA Negeri waktu itu hanya ada di kota Bangko Jaraknya sangat jauh dari Sekancing Beruntung ayahnya mendukung Maka untuk mendukung sekolahnya Ayahnya menjual sebidang tanah untuk biaya pendaptaran Dan membeli baju serta alat tulis Berbekal uang seadanya Haris berangkat ke kota Bangko Lulusan SMP itu Sempat tercenung ketika tahu Bahwa SMA Negeri sudah tutup pendaptaran Dia terpaksa mendaptar ke SMA swasta SMA DB Bangko Lokasinya di salah satu SD Dekat kawasan Jam Gentok Selama SMA Kehidupan sulung dari lima bersaudara ini Semakin memprihatinkan Dia terpaksa bekerja di luar jam pelajaran sekolah Untuk penopang kebutuhan hidup sehari-hari Selama tinggal di Bangko Jadilah profesi pertamanya Sebagai kereawan di salah satu toko kelontong Pasar bawah Milik Ibunda Kancing Salah seorang kabit dinas PU Merangin Selama ia bekerja Ia hanya digaji dengan beras Haris memutuskan berhenti Dia butuh uang untuk biaya membayar SPP Makanya Usai itu ia melamar di toko buku Singgalang Bangko sebagai penjual koran atau loper Nah Dari sinilah dia mulai mengenal dunia media Hingga akhirnya Kini ia dikenal oleh ewa media masa di provinsi Jambi Sebagai loper koran Haris diwajibkan mengambil koran dan majalah Di pagi hari sekitar pukul 5.30 Saat itu Ia menjual koran singgalang Sriwijaya Post Sentana Sinar Pagi Kompas Dan beberapa majalah lainnya Karena malu Kepergok orang sekampung Yang melihatnya menjual koran Haris mengenakan topi Yang mirip dengan serdadu Jepang Tertutup di bagian belakang Samping dan belakang kepala Di bulan pertama menjual koran Setelah mengambil kolan Pertama-tama ia berjual di kawasan pasar bawah Dan toko-toko emas sampai toko-toko pakaian Dengan berjalan kaki Mengintari pasar bawah Haris menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam Usai itu Dia berjalan kaki ke terminal bus Di dekat pasar baru Disana dia kembali keluar masuk toko Menawarkan koran yang dibawanya Setelah terjual berseksemplar Haris berjalan lagi menuju komplek perkantoran bupati SPBU Lalu ke perkantoran di Pematang Kandis Hari mulai tinggi Keringat bercucuran Rasa lapar menggerogoti perutnya Karena berjualan koran hanya dapat keuntungan sedikit Kira-kira 50-100 per eksemplar Haris hanya mampu membeli nasi putih Lauknya berupa kuah gulai Sampai isi yang dimintanya dari rumah makan Kondisi ini terus dialaminya selama berjualan koran Sisa uang ini dapat disimpan Untuk membantu orang tuanya di kampung Sekitar pukul 12.30 Haris kembali ke rumah Waktu dia tinggal di rumah Penjaga TK Pertiwi lokasinya Beberapa jauh dari SMA DB Bangko Pukul 13.00 Haris mulai bersekolah Layaknya anak lain Saat di kelas 3 SMA Haris berhenti menjadi penjual koran Dia mulai fokus menjadi tukang ganti oleh mobil Dibrak motor Selama bekerja Dia makan dan tinggal di toko itu Tak beberapa lama Dia pindah lagi ke toko edi sarang motor Sampai akhirnya menyelesaikan ujian Eptanas di tahun 1991 Begitu mengantung ijazah SMA Pemuda gigi ini nekat menantau ke kota Jambi Demi mencari pekerjaan PT Tanjung Johor World Industry Atau PT TJWI Atau PT Sabak Indah Adalah perusahaan pertama yang diliriknya Setelah memasuki lamaran menunggu beberapa saat Ternyata ia diterima Tapi sayang Ketika mau mulai bekerja di sabak Orang tuanya di kampung sakit Mendengar kabar itu Haris bergegas pulang ke sekancing Tiang kumpung merangin Pekerjaan di PT TJWI Akhirnya dibatalkan Kembalinya dari kampung Haris kembali merantau ke kuala tungkal Di sana ia melamar di pabrik ubur-ubur Tapi karena dinilainya tidak ada prospek Sebulan kemudian dia berangkat lagi ke kota Jambi Di kota Jambi inilah Dia memulai karir PNS Setibanya di kota Jambi Haris mendengar kabar penerimaan pegawai Di RRI Jambi Secepat kilat dia memasukkan bahan waktu itu Yang diterima hanya lulusan SMP Jadilah pemuda lulusan SMA itu Melamar dengan ijazah SMP Dan ternyata keberuntungan menyertai Dan dia diterima Namun SK baru turun satu tahun kemudian Sambil menunggu SK turun Haris berangkat lagi ke kota Bangko Tiba di Bangko Haris sempat Bingung mau bagaimana untuk bertahan hidup Uang tinggal sedikit Pekerjaan belum punya Tempat tinggal juga tidak ada Di dalam hati Dia mulai berpikir Untuk bekerja Menunggu menjelang SK turun Tapi lagi-lagi pemuda Banyak akal ini punya solusi Dengan nekat dan mengabaikan rasa gengsi Haris bergabung dengan penjual mertabak Di pasar bawah Beruntung Anik dan Halim Dua pedagang mertabak asal Padang Sumatera Barat Menerimanya dengan tangan terbuka Keduanya bahkan mempersilahkan Haris Untuk tinggal bersama mereka Anik dan Halim dengan sabar Mengajarinya meracut bumbu Mengaduk tepung Menggoreng sampai menyajikan mertabak Yang baik dan benar Haris dengan semangat melakukan itu Semua dengan pikiran sederhana Kalau sampai SK NS di RRI tidak keluar Setidaknya aku bisa melanjutkan hidup Dengan berjualan mertabak Dia membuang impian muluk-muluk Dia sadar Sejak dari kecil Sampai sekarang Kesederhanaan telah menjadi teman akrabnya Kesederhanaan ini Pulalah yang telat Akan dibawanya Sampai dia menjadi sosok Disegani di Pemerintah profesi Jambi Tiga bulan berdagang mertabak Di pasar bawah Mereka bertiga Pindah ke pasar baru Saat itulah Maret 1992 SK di RRI Jambi Keluar Dia dinyatakan diterima Dan diangkat sebagai PNS Golongan satu Sebagai staff teknis Dengan job operator studio Gaji pertama yang diterimanya Hanya 36 ribu Cukuplah untuk bertahan hidup Hari ditetapkan di pemancar RRI Mendalo Selama bertugas Dia tinggal di rumah orang tua angkat Basir Manan Sepupu Haji Samsudin Uban Mantan Bupati Sarko Tahun 1970-an Tiga bulan di Mendalo Dia pindah Tugaskan ke RRI Telanai Pura Sebagai operator studio Sehari-hari Dia bertugas mengatur jadwal acara musik Dan kapan penyiar harus bicara Saat tayang Haris mengotrak bedeng Bedeng papan di belakang RRI Telanai Pura Suatu pagi Ketika berjalan di depan RRI Haris berpapasan dengan kepala stasiun Yang baru pindah dari RRI Bogor Disinilah dia merasakan Bertapa keberuntungan sangat dekat Dengan dirinya yang sederhana Kepsta itu bertanya kepada Tempat tempat tinggal Setelah dijawabnya Kepsta itu menawarkan Agar Haris menemannya tinggal di rumah dinas Sampai istrinya yang di Bogor Pindah ke Jambi Hari-hari-hari Di rumah dinas Kepsta diisi dengan tugas Memasak nasi Membeli lauk Memasak air panas Untuk mandi Menyetrika baju Dan menemani Kepsta Berangkat ke kantor Selayaknya asisten rumah tangga Ini terus dilakoninya Hingga istri Kepsta Tiba di Jambi Rencananya Haris hanya sementara Tinggal di sana Tak tahunya Setelah istri Kepsta tiba Dia tetap tinggal di sana Sampai akhirnya lulus ASM Jambi Ya ASM Jambi Ketika tahun 1993 Haris yang kelulusan SM ADB Bangko itu Melanjutkan studi Di ASM Jambi Jarak antara kantor Salonepura dan kampus Simpangkawat Yang lumayan jauh Ditambah uang Di kantong yang tipis Memaksa Haris kembali Berjalan kaki Dari kantor kampus Dan kampus ke kantor Sore hari ketika Pukul 15.00 Haris mulai berjalan Dari kantornya Melalui rute yang sama PLN Adi Aksa Lorong Saudara Kantor Kelurahan Selamat ASM Jambi Sepanjang perjalanan Haris tak pernah membayankan Bahwa suatu saat Nanti dia akan menjadi lurah Di kantor Kelurahan Selamat Yang setiap harinya Ia lalui itu Tiba di ASM Perkuliahan dimulai Pukul 16.00 Sekitar pukul 21.00 Perkuliahan berakhir Haris kembali ke rumahnya Di Telanepura Untuk beristirahat Dengan keletihan yang Mendera di kaki Dan pikirannya Memikirkan tugas Dan materi kuliah Dua tahun sebelum lulus Haris menyunting putri Dari Gunung Masurai Gadis Desa Muara Madras Hesnidar Atau yang akrab di sapa Hesti Gadis yang telah Meruntuhkan hatinya ini Dikenalnya dalam suatu acara Di Museum Jambi Sekitar tahun 1993 Saat itu Hesti adalah Ajudan istri bupati Merangin Zainul Imron Sejak pertemuan pertama itulah Haris bertekad Menjadikan Hesti Sebagai pendamping hidupnya Lagi-lagi Haris harus berjuang Jika dulu berjuang Untuk bertahan hidup Ini ia berjuang Demi meraih cita-citanya Dua tahun Sejak pertemuan pertama Tepatnya pada 5 Agustus 1995 Dia Akhirnya berhasil Mempersunting Hesti Dia tidak pernah menyangka Bahwa tanggal pernikahnya Itu juga Sebagai tanggal Ulang tahun Kabupaten Merangin Kebetulan Yang manis Setelah lulus ASM Tahun 1998 Haris menghadap Hasan Basri Agus Yang sewaktu itu Menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Jambi Dan Sejak saat itu Haris selalu dekat Dengan HBA HBA sudah dianggap Sebagai orang tua Sahabat Dan guru baginya Kemana-mana Dia selalu diajak Hampir setiap saat HBA membagi Pengalaman dan pelajaran Berharga Tentang birokrasi Pemerintahan kepada Haris Tosok HBA Sangat melekat Bagi Haris Sejak awal pertemuan Sampai sekarang Tahun 1999 Haris mengajukan Pindah ke Pemprov Jambi Sebagai penata P4 Bagi pejabat Eselon 3 Di Pemprov Karena sewaktu kuliah Di ASM Dia pernah ikut Pelatihan P4 Tingkat nasional Pola 1 Pola 144 jam Dan mendapat SK BP7 Pusat Haris yang masih Golongan 2 Berhak memberikan Penataan kepada Pegawai Eselon 3 Se Provinsi Jambi Bermodal SK Berbakal Ijazah Sarjana Muda Haris Mengajukan diri Tugas belajar Di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Bandung Setia Lan Bandung Waktu Berlalu Demikian Demikian cepat Tahun 2011 Dia lulus Di Setia Lan Bandung Dan kembali Ke Jambi Dengan tugas Sebagai Sekretaris Lurah Selamat Pemkot Jambi Nah Saat Inilah Haris Bersnostalgia Sambil Melihat Ke Arah Jalan Depan Kantor Lurah Kantor Lurah Selamat Masih Belekat Diingatannya Bagaimana Letihnya Dia Tiap Hari Berjalan Kaki Bolak Balik Dari Kantor Kampus Melalui Jalan Itu Masih Terbayang Derasnya Cucuran Keringat Ketika Melewati Tempat Itu Tahun 2014 Haris Diangkat Menjadi Lurah Selamat Tak Berapa Lama Kemudian Dia Tak Berapa Lama Kemudian Dia Meraih Penghargaan Sebagai Salah Satu Lurah Teladan Yang Mewakili Kota Jambi Prestasi Yang Tak Pernah Dilupakannya Sepanjang Karirnya Sebagai PNS Dia Menjabat Sebagai Lurah Hingga Tahun 2006 Di Tahun 2006 Haris Hijrah Ke Sarolangun Sebagai Kasubak Rumah Tangga Memkat Sarolangun Dua Tahun Menjabat Haris Dipindahkan Lagi Sebagai Kepala Bidang Penanganan Penanaman Modal Pada Bepedas Sarolangun Tahun 2008 Dia Pindah Tugas Lagi Sebagai Sekretaris Duk Capil Pemkap Sarolangun Setahun Kemudian 2010 Dia Ditempatkan Sebagai Kabak Rumah Tangga Di Biro Umum Setda Provinsi Jambi Lalu Di Tahun 2011 Haris Dipercaya Sebagai Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2013 Maju Dipilkada Merangin Alhamdulillah Diberikan Kepercayaan Oleh Rakyat Hingga Sekarang Beliau Menjabat Bupati Merangin Periode 2013 2018 Sampai 2018 2023 Diselaslah Kesibukannya Sebagai Pemimpin Masih Terus Menimba Ilmu Menimba Ilmu Sambil Jadi Bupati Beliau Kuliah Pada Program Doktor Ilmu Pemerintahan Pada IPDN Jatinagor Masuk Tahun 2014 Selesai Pada Tahun 2017 Dengan IPK 3,81 Predikat Pujian Kini Pemuda Sulung yang Pemuda Sulung yang pernah motong Yang pernah motong parah ini Berjualan Koran Jualan Mertabak Mengganti Oli Asisten Rumah Tangga Dan Operator Studio Ini Dipercayakan Banyak Orang Untuk Maju Kembali Di Belkada Gubernur Jambi 2020 Dengan Tekad Dan Modal Kerja Keras Serta Mengerti Tentang Kehidupan Di Jenjang Bawah Hari Siap Memimpin Provinsi Jambi Kayu Sapat Kubuat Papan Digentung Balam Malam Hari Gedang Nian Niat Di Badan Ingin Memayung Si Anak Negeri Harapannya Sederhana Sederhana Hidupnya Ingin Sejahtera Meski Melalui Masa-Masa Sulit Di Berbagai Tapakan Kaki Menurutnya Perjuangan Adalah Sesuatu Yang Abadi Di Diri Manusia Dan Keberhasilan Hampir Selalu Diraih Setelah Perjuangan Keras Nama Kecil Abdul Haris Nama Lengkap Dr. Haji Al-Haris Esos MH Orang Tua Sarkawi Sedangkan Ibu Bernama Haji Zuryah Saudara Muhammad Muadi Roni Paslah Nurul Hayati Dan Al-Hanim A.S. Sadiki Istri Hesnidar Anak Esiris Dianti Muhammad Rifaldi Nabilal Halal Harifah Disadur dari berbagai sumber Dan Didengar langsung oleh penulis Nils 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 En Terima kasih telah menonton!